Jika Allah pernah menghilangkan seseorang yang kamu miliki dan bahkan kamu cintai Maka Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas Sekarang saya mau tanya Berarti untuk semua masalah lalu kita yang pernah terjadi Semuanya baik atau tidak? Jika dihadapi dengan hati yang bersih Jika dihadapi dengan hati yang jernih Maka semuanya baik Lihat sabda Nabi SAW Ajaib hidup seorang yang beriman itu Ahilman apa yang membuat dia hebat dan ajaib? Yang membuat dia ajaib adalah Karena semua perkara dalam kehidupannya adalah baik Tidak ada yang tidak baik Ketika Allah hadirkan sesuatu yang membahagiakan Berarti babnya Allah sedang menghadirkan bab syukur Tapi kalau ada orang yang pernah menyakiti hati kita Sampai kita bersedih Maka sebenarnya Allah sedang menyiapkan pahala sabar Bahkan saat kita kehilangan seseorang yang kita miliki Yang kita cintai Benar-benar kita nangis karena kehilangan itu Maka pada bab yang bersamaan Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas Jadi semuanya baik teman-teman sekalian Dan jangan pernah mengukur kebaikan itu Sesuai dengan ukuran logika kita sebagai manusia Demi Allah Kita ini manusia Terlalu lemah untuk bisa mengukur semua kejadian yang Allah datangkan Tapi pastikan dalam kehidupan teman-teman Semua yang hadir ini Berkat, rahmat, irodat, kudrot Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Yang baik menurut kita Belum tentu baik menurut Allah Tapi yang baik menurut Allah Pasti yang terbaik untuk kita Terima kasih